Halo, ketemu lagi dengan PPB Bali, channel Youtube buat teman-teman yang suka jalan-jalan, suka keindahan pulau Bali, dan suka keunikan budaya Bali. Nah, di video kali ini kami akan mengajak teman-teman semua ke Alengkong, Bali Kem, yang berlokasi di Jalan Kaldera Batur, Songan B, Kecamatan Kiptamani, Kabupaten Bangli. Lokasi ini berjarak sekitar 75 km dari kota Denpasar, dan akan ditempuh sekitar 2 jam perjalanan. Nah, seperti yang teman-teman saksikan, menuju lokasi Alengkong Bali Kem ini bisa menjadi sebuah tantangan yang menarik bagi kita yang suka petualangan. Medan yang harus dilalui adalah jalanan sempit dengan tanjakan dan turunan yang cukup curam, sehingga membutuhkan keahlian dan spesifikasi kendaraan tertentu untuk bisa mencapai lokasi ini. Namun, teman-teman tidak soh khawatir ya, apabila spesifikasi kendaraan kalian belum memadai, pihak Alengkong Bali Kem menyediakan jasa angkut berupa kendaraan pick-up yang menjemput kalian di halaman parkir Pura Ulundanu, dan teman-teman bisa memarkir kendaraan kalian di sekitar Pura Ulundanu di Sesongan. Terima kasih telah menonton! Alengkong Bali Kem memiliki dua tipe kamar, yaitu glamping dan jungle house dengan biaya sebesar Rp325.000 untuk satu malam. Satu unit glamping dan jungle house ini dapat diisi hingga tiga orang. Nah, fasilitas yang kita peroleh adalah kasur spring bed, bantal guling, bed cover, handuk, kamar mandi bersama atau sharing ya teman-teman, free wifi, dan sarapan pagi. Nah, di halaman glamping, kita juga bisa melakukan aktivitas yang cukup beragam ya, karena halamannya cukup luas dan tentu sudah ditata dengan sangat rapi. Beberapa sudut juga sudah menyediakan tempat berfoto yang tentu sangat instagramable buat kalian semua. Alengkong Bali Kem menyajikan pemandangan yang sangat fantastis mulai dari Gunung Batur, Gunung Abang, Gunung Agung, Gunung Linjani, dan tentu keindahan Danau Batur. Selain itu, pemandangan lembah, perbukitan, sunrise, dan sunset juga bisa kita nikmati dari lokasi ini. Terima kasih telah menonton! Cipu Jangle, seperti apa? Ini memang kondisinya agak di bawah ya. Kalau kamar mandi yang janggalnya dimana? Oh iya teman-teman, untuk jungle house ini memang sedikit berbeda dengan glamping yang ada di atas Untuk jungle house ini memang bangunannya sudah dibuat permanen ya Dan bukan merupakan bangunan camping lagi ya Namun fasilitas di dalamnya masih sama ya Teman-teman juga memperoleh fasilitas kasur spring bed, bantal guling, bed cover, handuk, dan fasilitas lainnya Oke teman-teman, itu cerita singkat kami dari Alengkong Bali Camp Semoga video ini bisa memberikan informasi buat teman-teman semua yang bercana untuk berwisata camping di daerah Kintamani, Bangli Oke sekian dulu video ini Kami PPB Bali Mohon Diri Salam Asik Bye-bye Sampai jumpa di video ini